Selanjutnya kita akan belajar mengenai Persembahan-persembahan yang diberikan oleh orang-orang majus itu Kepada bagi Yesus Apa yang dipersembahkan mereka? Yang pertama adalah sahaf yaitu emas Yang kedua adalah leponah yaitu kemenyan Yang ketiga adalah mur Persembahan-persembahan ini menurut ukuran kala itu adalah persembahan yang sangat mahal Yang dimana mereka dirujuk sebagai tiga raja Sehingga mereka memberikan persembahan yang mahal bagi raja semesta Yang lahir di Bethlehem Tradisi Kristen menafsirkan bahwa persembahan yang dibawa oleh orang-orang majus itu adalah Simbol dari misi dan karakter Yesus Kristus Yang pertama adalah emas Kata Ibraninya itu sahaf Dia adalah raja Logam emas adalah logam yang sangat berharga Melambangkan pribadi Yesus sebagai hadiah yang sangat mahal dari Allah bagi manusia Kemenyan Bahasa Ibraninya adalah levonah Levonah adalah lambang bagi keimamatan Yesus Sang Mesias Yang datang untuk mempersembahkan seluruh hidupnya Bagi kemuliaan Bapak di surga Dan bagi keselamatan umat manusia Yesus sebagai imam besar Dan salah satu tugas imam besar adalah berdoa syafaat bagi umat Dia adalah jurus syafaat bagi kita Persembahan ketiga dari orang-orang majus itu adalah mur Kata Ibraninya mur Ini adalah sebuah getah yang rasanya pahit Dari sebuah pohon mur yang baunya wangi Melambangkan penderitaan dan kematian Kristus Dimana tubuhnya nanti diurapi dengan mur yang wangi pada saat pemakamannya Dalam perjanjian baru kita membaca dalam Yohanes 19 ayat 39 Dituliskan demikian Juga Nicodemus datang ke situ Adalah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus Ia membawa campuran minyak mur Dengan minyak gaharu Kira-kira 50 kati beratnya Nicodemus atau yang bernama Nakdimon ben Gurion Ia membawa mur Sebagai campuran dari rempah yang dipakai untuk melumuri jasad Yesus setelah mati di salib Jadi ketiga persembahan dari orang-orang majus ini Melambangkan pelayanan Yesus di bumi Sebagai raja Sebagai imam Dan sebagai orang yang menyerahkan nyawanya untuk ganti dosa manusia Dan kematiannya ini dilambangkan dengan pemberian mur Yang dilumurkan nanti pada jasad Yesus oleh Nakdimon ben Gurion Dari apa yang diberikan oleh orang-orang majus itu Persembahan-persembahan yang sangat mahal harganya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Lantas ada yang bertanya demikian Jika Maria dan Yusuf menerima hadiah-hadiah yang mahal bagi Yesus Mengapa orang tua Yesus mempersembahkan sepasang burung tekukur atau morpati Yang merupakan persembahan dari golongan orang-orang miskin Bukankah mereka sudah memiliki harta yang cukup? Untuk memberi ternak Pertanyaan ini berasal dari kesalahpahaman Dan pertanyaan itu terpengaruh dari visual Dari biasanya drama-drama natal atau kartu-kartu natal Yang sering memberikan satu visual adegan Yesus Kristus Selahir di kandang domba Kemudian dikunjungi oleh kedatangan para gembala Dan disusul dengan kedatangan orang-orang majus Di tempat yang sama Divisualkan bahwa orang-orang majus itu kemudian memberikan hadiah Emas, kemenyan, dan mur Emas ini tentu saja mahal Bagi si penanya ini Kenapa mereka tidak membeli ternak untuk dipersembahkan Kenapa mereka mempersembahkan burung morpati atau burung tekukur Sebenarnya apa yang divisualkan dari drama-drama natal itu adalah Satu adegan yang secara timeline alkitabiahnya itu tidak tepat Sebelum saya menjawab pertanyaan itu Marilah kita pahami Upacara-upacara Yahudi pada masa kelahiran Yesus Kristus Yang harus dijalannya sebagai orang Yahudi Sebagai bayi yang dilahirkan di antara orang-orang Yahudi Maka ada ritual-ritual yang harus dipenuhi Sesuai dengan Torah Yang pertama ada upacara pentahiran bagi ibunya Seperti dicatat dalam Lukas 2 ayat 22 Dan ketika genap waktu pentahiran Menurut hukum Taurat Musa Mereka membawa dia ke Yerusalem Untuk menyerahkannya kepada Tuhan Menurut hukum Taurat Midsfot ke-564 Seorang ibu setelah melahirkan Dia disebut Najis Seperti yang dicatat dalam keluaran 12 ayat 2 sampai 5 Jadi seorang ibu yang melahirkan anak Dia selama 7 hari dikatakan Najis Kalau bayi yang dilahirkan ini adalah laki-laki Maka hari ke-8 ia sudah selesai masa kenajisannya Sehingga ibu bayi itu boleh datang Dalam upacara penyunatan bayi yang dilahirkan Ini berkaitan dengan Midsfot hukum Taurat Yang ke-17 tentang sunat bagi laki-laki Selanjutnya sesuai Midsfot ke-459 Menuliskan bahwa anak sulung harus dikuduskan bagi Tuhan Sebagaimana ditulis dalam keluaran 13 ayat 2 Kita tahu kitab Injil menuliskan bahwa Kedua orang tua dari Yesus ini mempersembahkan Sepasang burung tegukur atau merpati Kenapa mereka tidak memberikan ternak Anak domba Kenapa? Ini menunjukkan bahwa orang tua Yesus Bukan dari golongan orang yang berada Sehingga mereka mempersembahkan Persembahan dari sesuatu yang murah Imamat 12 ayat 6-8 Saya bacakan Bila sudah genap hari-hari tentakhirannya Maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan Haruslah dibawanya seekor domba berumur satu tahun Sebagai korban bakaran Dan seekor anak burung merpati atau burung tegukur Sebagai korban Menghapus dosa ke pintu kema pertemuan Dengan menyerahkannya kepada imam Imam itu harus mempersembahkannya Kehadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari lelehan darahnya Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan Anak laki-laki atau anak perempuan Perhatikan ayat 8 Tetapi jika dia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba Maka haruslah ia mengambil dua ekor burung tegukur Atau dua ekor anak burung merpati Yang seekor sebagai korban bakaran Yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu Maka tahirlah dia Jelas disini kita melihat bahwa orang yang mempersembahkan burung Adalah orang yang tidak mampu mempersembahkan seekor domba Berumur setahun sebagai korban bakaran Yusuf melakukan ketentuan hukum Taurat itu dengan mempersembahkan korban yang murah Menandakan orang tua Yusuf ini adalah golongan dari orang yang sederhana Lukas 2 ayat 24 Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat Yaitu sepasang burung tegukur atau dua ekor anak burung merpati Korban itu adalah juga bagi ibunya yang telah selesai masa kenajisannya Sekarang kita akan mengamati sebelum kita belajar betul-betul tentang timeline yang salah itu tadi Sekarang kita akan mengamati tentang kandang domba yang ada di timur tengah sana Jadi kita harus melihat Yusuf Kristus sebagai seorang Yahudi Yang lahir di timur tengah Yusuf bukan lahir di Eropa Yusuf bukan lahir di Indonesia Sehingga jenis kandang yang kita kenal sebagai gubuk biasanya Itu tidak terjadi di timur tengah sana Ini adalah contoh dari kandang yang ada di daerah-daerah Palestina Di daerah-daerah Palestina itu ada banyak kunung batu Yang juga banyak ada gua-gua Dan gua-gua itu biasanya dipakai sebagai kandang bagi ternak Jadi kandang domba di Palestina itu seperti ini Jadi tidak berubah gubuk Dan Palestina itu bukan Eropa yang pada bulan Desember itu ada salju Jadi kita jangan menyamakan kekristenan dengan sesuatu yang lahir dari barat Karena kekristenan itu lahir dari timur Termasuk juga bentuk kandang keadaan cuaca yang tidak sama dengan Eropa Yang pada bulan Desember itu selalu datang salju Sehingga pendeta-pendeta pun ada banyak yang nyinyir Tidak mungkin Kaisar Romawi itu begitu bodohnya Menyuruh orang sensus pada saat musim dingin Pemikiran semacam ini adalah karena mereka memikirkan Bahwa Yesus itu dalam mindset Eropa Yesus tidak berasal dari Eropa Tapi Yesus berasal dari Timur Tengah Yang dimana pada bulan Desember di Bethlehem Itu tidak terjadi salju, hujan salju Seperti di negara-negara Eropa Lukas 2 ayat 7 menuliskan demikian Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin Dan dibaringkannya ke dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Kata palungan ini juga bisa berarti kandang Yang dalam artian kandang domba Bahasa Yunani, bahasa asli ini menuliskan tepatne Bisa berarti palungan, bisa berarti kandang Kata kandang ini dalam bahasa Ibrani adalah evus Selain di Palestina, palungan dikenal juga di negeri-negeri lain Di Palestina kandang binatang disatukan dengan rumah pemilik binatang itu Dan di kandang itulah terdapat palungan Dalam kandang-kandang kuda Raja Megiddo misalnya Yang dibangun pada zaman Wangsa Omri Terdapat batu-batu besar yang diliangi sebagai tempat palungan Di Palestina, para arkeolog telah menemukan bak-bak besar Yang dipahat dari bongkahan-bongkahan batu kapur Yang berukuran sekitar 0,9 meter Yang panjangnya 0,5 meter Lebarnya 0,6 meter dalamnya Bak-bak ini diperkirakan berfungsi sebagai palungan Tempat makan dari ternak itu Dan juga kemungkinan seperti pada masa-masa belakangan ini Palungan dipahat pada dinding-dinding batu gua-gua Yang digunakan sebagai tempat bernaung binatang Gambar-gambar seperti ini Ada banyak di kartu natal Atau banyak digunakan dalam banyak sekali drama-drama natal di gereja Bentuknya gubuk seperti ini Bentuk gubuk seperti ini Kandang di Palestina tidak seperti yang ada di Indonesia Yang berupa gubuk Kandang di Palestina juga tidak berarti persis seperti yang ada di Eropa Yang berupa gubuk Tetapi kandang di Palestina Seperti tulisan dari origen dari Alexandria Dia hidup tahun 184 sampai 253 Masehi Jadi masih dekat dengan era para rasul Menulis bahwa Yesus Kristus dilahirkan di sebuah gua di Bethlehem Jadi bukan digubuk seperti ini Hal-hal yang divisualkan di drama-drama natal itu kurang tepat Karena Yesus dilahirkan di sebuah gua di Bethlehem Yang dapat dikunjungi pada zamannya Ini ada dalam tulisan origen Dalam bukunya yang berjudul Contra Selsum Buku 1 Chapter 51 Ditulis tahun 248 Masehi Ini adalah bentuk visual Dari perkiraan kandang domba Yang dimana dulu Yesus Kristus lahir di dalamnya Yaitu berupa gua Jadi bukan berupa gubuk Gua tempat Yesus lahir Atau kandang domba tempat Yesus lahir Di kemudian hari dibangun sebuah gereja Gereja yang dikenal dengan The Church of the Nativity Di gereja ini terdapat beberapa ritus Yaitu Greek Orthodox Church Armenian Apostolic Church Roman Catholic Church Koptic Orthodox Dan Syriac Orthodox Gereja Nativity di Bethlehem ini Ada dalam teritori dari negara Palestina Jadi kalau Anda mengingat Pernah jalan-jalan ke tempat ini Anda akan melihat interior yang di dalamnya Itu adalah betul-betul sebuah gua Yang kemudian dibangun menjadi sebuah gereja Gereja tempat kelahiran Kristus Basilica of the Nativity Sekarang kita akan belajar bersama Bila mana orang-orang majus Mengunjungi Yesus Raja Yahudi Apakah seperti tadi Di tempat yang sama Di kandang domba Orang-orang majus ini Mengunjungi Yesus Nah ternyata Tidak seperti yang digambarkan Seperti kartu Natal Yang ada di depan kita ini Banyak sekali visual-visual demikian Yang dimana Orang-orang majus itu Mengunjungi Yesus Ketika Yesus masih ada Di kandang domba Ternyata Alkitab tidak menulis demikian Nah kenapa kok Ada banyak visual-visual demikian Nah seperti saya katakan tadi Mungkin berasal dari drama Natal Yang mereka mungkin Tidak mau mengubah backgroundnya kembali Jadi yaudah di tempat yang sama Setelah Yesus lahir di kandang domba Dikunjungi oleh para gembala Langsung dikunjungi oleh orang-orang majus Di tempat yang sama Tetapi sebenarnya Alkitab Bicara tempat yang berbeda Jadi ada jedah Antara kelahiran Yesus Kemudian penyunatan Yesus Pada hari yang ke-8 Barulah kemudian Datanglah orang-orang majus itu Jadi sekarang clear ya Nah kita akan membaca ayatnya Tentu saja harus diperkuat dengan Ayat pemahaman ini Matius pasal 2 ayat 1-6 Sesudah Yesus dilahirkan Di Bethlehem Di tanah Judea Pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang majus dari timur Ke Yerusalem Dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi Yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat Bintangnya di timur Dan kami datang untuk menyembah dia Ketika Raja Herodes menengar itu Terkejutlah ia Beserta seluruh Yerusalem Artinya disini Terdapat kehebohan yang luar biasa Ayat 4 Maka dikumpulkannya Semua imam kepala Dan ahli taurat bangsa Yahudi Lalu dimintanya Keterangan dari mereka Dimana Mesias akan dilahirkan Mereka berkata padanya Di Bethlehem Di Bethlehem Di tanah Judea Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Dan engkau Bethlehem Tanah Yehuda Engkau sekali-sekali Bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin Yang akan mengembalakan umatku Israel Mika 5 ayat 1 Bacaan ini sudah dibaca lama sebelum Yesus lahir Para Rabi Yahudi menafsirkan bahwa Sam Mesias itu akan lahir di tempat ini Di Bethlehem Efratah Tetapi engkau Hebetlehem Efratah Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit bagiku Seorang raja yang memerintah Israel Yang permulaannya Sudah sejak Purba kala Sejak dahulu kala Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik Mika 5 ayat 1 Seorang akan bangkit bagiku Yang akan memerintah Israel Yang permulaannya sejak Purba kala Sejak dahulu kala Ini merujuk kepada seorang raja yang ilahi tentu saja Karena dia sudah eksis sejak Purba kala Sejak dahulu kala Bahasa Ibran ini Jelas sekali bahwa Mika 5 ayat 1 ini Merujuk adanya atau munculnya raja yang ilahi Sehingga kalau Anda membaca pada Targum Yonatan Nah, ini bukan dokumen Kristen Ini adalah dokumen orang Yahudi Pada Targum Yonatan ini juga memahami Bahwa Mika 5 ayat 1 Itu adalah nubuat bagi tempat kelahiran Mesias yang dijanjikan Raja Mesias yang dijanjikan Dan pada penulisan ini Dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan Tetapi engkau Hai Bethlehem Ebrata Hai yang terlalu kecil untuk dihitung Di antara ribuan kaum Yahuda Daripadamu akan bangkit bagiku Sang Mesias Jadi Targum Yonatan ini Tidak hanya berfungsi sebagai Terjemahan dari Tanah Ibrani Kedalam bahasa Aram Tetapi Targum Yonatan itu juga Menyisipkan penafsiran dari para rabi Kedalam terjemahan itu Terjemahan ini menyisipkan kata Sang Mesias Jadi Mika 5 ayat 1 Dibaca sebagai harapan Akan hadirnya Sang Mesias Daripadamu akan bangkit bagiku Sang Mesias yang akan berkuasa Atas Israel Yaitu dia yang namanya Sudah disebutkan Sejak berubah kala Sejak hari-hari penciptaan Wow Jelas sekali Mika 5 ayat 1 Merujuk bahwa Sang Mesias itu bukan manusia biasa Tetapi dia adalah Mesias yang ilahi Lahir ke bumi Di tempat yang bernama Bethlehem Tempat kelahiran Yesus pun juga spesial Yaitu di Migdal Yaitu di Menara Kawanan Domba Itulah kenapa Yesus lahir di Kandang Domba Karena Yesus itu yang akan mengenapi segala domba Persembahan yang dipersembahkan di baik Allah Dan dia akan mengakhiri semuanya Kita teruskan pada Matthew 2 ayat 7-12 Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu Dan dengan teliti bertanya kepada mereka Bila mana bintang itu nampak Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya Pergi dan selidikilah dengan seksama Hal-hal mengenai anak itu Dan segera setelah kamu menemukan dia Kabarkanlah kepadaku Supaya aku pun datang menyembah dia Orang Majus itu dipanggil oleh Herodes Dan menyuruh orang-orang Majus ini Untuk menemukan raja yang dimaksudkan orang mereka Dan kemudian Herodes bersiasat Nanti aku juga akan mau menyembah dia Setelah mendengar kata-kata raja itu Berangkatlah mereka Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu Mendahuli mereka Sehingga tiba dan berhenti di atas tempat Di mana anak itu berada Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Maka Masuklah mereka ke dalam rumah itu Perhatikan Matthew 2 ayat 11 ini Tidak menulis Masuklah mereka pada kandang itu Tetapi menulis Masuklah mereka ke dalam rumah itu Yang artinya Yesus sudah tidak berada lagi di kandang Dia sudah berada di sebuah rumah Barangkali ada orang yang memberikan tumpangan Kepada keluarga ini Sehingga Yesus berada di rumah itu Ketika orang-orang Majus ini Melihat anak itu bersama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan persembahan kepadanya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Dan karena diperingatkan dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya Melalui jalan lain Anda lihat di sini Bahwa persembahan itu diberikan kepada Kedua orang tua Yesus Setelah Yesus ini ada di rumah Kita perhatikan lagi Kita mundur kembali Ke Lukas 2 ayat 12 Bagaimana Alkitab bahasa asli Menulis bayi Menuliskan bayi kepada Yesus Lukas 2 ayat 12 Dan inilah tanda bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi Kata bayi dalam bahasa Yunani Bahasa asli dari perjanjian baru ini Menuliskan brephos Dibungkus dengan kain lampin Dan terbaring di palungan Kata brephos ini Merujuk kepada bayi yang baru lahir Atau oro Brephos itu adalah oro Bayi yang baru lahir Sehingga kita bisa membedakannya Terhadap apa yang ditulis dalam Matius 2 ayat 11 Ketika orang-orang majus itu datang Matius 2 ayat 11 menuliskan Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat anak Menuliskan anak Jadi bukan bayi lagi Bayi dia itu bersama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan Persembahan kepadanya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Kata Paidion Dituliskan pada Matius 2 ayat 11 Yang tidak lagi menulis Brephos Yaitu jenis oro yang baru lahir Jadi bisa kita perkirakan Bahwa kehadiran dari orang-orang majus ini Tidak bersama-sama dengan para gembala Menuju ke kadang domba itu Karena Yesus ketika dikunjungi orang-orang majus itu Sudah berada di dalam rumah Matius 2 ayat 11 Menulis Paidion Artinya anak kecil Bukan Brephos Yaitu bayi oro Seperti yang ditulis dalam lukas 2 ayat 11 Ada beberapa kata Yunani Bebe Yang merujuk kepada bayi Terus meningkat menjadi bayi anak kecil Yang pertama Brephos Yaitu bayi yang masih di dalam rahim Atau bayi yang dilahirkan Atau yang baru disusui Jadi oro Itu adalah Brephos Yang kedua adalah Nefios Nefios Itu adalah keadaan bayi di atas dari Brephos Yang barangkali di bawah usia 1 tahun Itu bisa kita rujuk dalam Matius 21 ayat 16 Yang ketiga adalah Paes Kata Paes ini adalah kata generik Kata yang umum Kata yang merujuk kepada semua anak kecil Bisa anak kecil umur 1 tahun hingga 14 tahun Nah yang keempat Yang dipakai dalam Matius 2 ayat 11 ini adalah Paidion Berasal dari kata Paes Dengan makna yang tidak berbeda Anak kecil Ketika Yesus disebut sebagai Paidion Dia mungkin memang masih berusia di bawah 1 tahun Tetapi dia bukan lagi sebagai Brephos Bayi yang baru lahir atau oro Terhadap Matius 2 ayat 11 Ada beberapa tafsiran mengenai Kapan orang-orang Matius itu datang mengunjungi Yesus Mereka ada yang menafsirkan demikian Mereka mungkin tiba 1 bulan Atau lebih setelah kelahiran Yesus Matius 2 ayat 8 dan 11 Yesus disebut anak Dan mereka tinggal di sebuah rumah Jadi setelah Yesus dilahirkan di kandang Karena tidak ada penginapan Kemudian Maria dan Yusuf menemukan keluarga Dan mereka tinggal di rumah keluarga itu Sementara dalam kalender liturgi dari saudara tua kita Dari kalangan Katolik Roma Orang-orang Matius mengunjungi Yesus Sang Mesias Pada 12 hari setelah kelahirannya Nah tradisi ini disebut dengan Pesta Penampakan Tuhan Epiphany Atau Pesta Tiga Raja Yang dirayakan 12 hari sesudah hari Raya Natal Jadi ketika penunatan Yesus Menurut penafsiran ini Terjadi sebelum orang-orang Matius itu Mengunjungi Tuhan Yesus Dan penafsiran ini Sesuai dengan timeline yang ditulis oleh Kita pinjin Matius 2 ayat 11 Yang menuliskan Yesus tidak berada lagi di kandang Dan Yesus tidak lagi disebut sebagai Prevos tetapi disebut sebagai Pairion Kedua tafsiran ini dapat kita terima Dengan menimbang Matius 2 ayat 11 Bahwa orang Matius datang dari timur Yang jauh jaraknya Kemudian sempat bertemu dengan Raja Ini tentu memakan waktu berhari-hari Jadi waktu Yesus lahir di Palungan Orang-orang Matius belum ada di sana Sehingga dengan menjawab pertanyaan tadi Ketika mereka mempersembahkan korban Mereka memang belum menerima hadiah-hadiah mahal Dari orang-orang Matius itu Sehingga mereka belum mampu untuk memberi Ternak untuk persembahan Dan dipersembahkan diperkalah Dan dipersembahkan diperkalahan Terima kasih telah menonton! Dan dipersembahkan diperkalahan Dan dipersembahkan diperkalahan Terima kasih telah menonton!